Halo, salam olahraga. Kembali lagi bersama saya, Arta Sinaga. Di video kali ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman berita terbaik bahwa akhirnya Antoni Mateus Dos Santos resmi bergabung ke Manchester United. Here we go. Dengan bandrol 100 juta euro, dengan durasi kontrak 4 tahun ditambah 1 tahun, 100 juta mengecahkan rekor transport pembelian terbesar di Ajak Lamterdam. Penjualan termahal sepanjang tahun ini yang dipegang oleh Antoni Mateus Dos Santos. Kenapa dia mahal? Karena pemain ini masih muda dan penuh dengan talenta, atraktif, enerjik, dan skill individu yang lumayan bagus. Saya yakin Antoni bisa berkembang lebih baik lagi. Dia kembali ke pelatih sebelumnya, Eric Ten Hag. Antoni yakin bahwa dengan Eric Ten Hag, dia bisa lebih baik lagi. Karena Manchester United adalah klub top. Klub terbesar di Liga Inggris dan salah satu klub terbaik di dunia. Oke, saya tidak sabar lagi untuk menyaksikan Antoni bermain bersama Manchester dengan proses yang cukup rumit di mana Manchester United sudah dua kali memanjukan penawaran dimulai angka 70 juta euro, 80 juta euro, semuanya ditolak. Dan akhirnya dengan Antoni tidak mau lagi ikut bergabung latihan dan Antoni mengajukan langsung kepada manajemen bahwa dia ingin menentukan masa depannya dia ingin masa depannya lebih baik lagi sehingga akhirnya Azag Amsterdam menyerah sehingga rela melepaskan Antoni ke Manchester United tetapi dengan bandrol yang fantastis. Semoga Antoni dapat menjadi pemain yang benar-benar dibutuhkan Manchester United dan juga Manchester United dapat bermain lebih baik lagi di mana dua pertandingan terakhir Manchester United sudah menang kembali sudah menemukan performa terbaiknya semoga Antoni dapat memberikan dampak yang besar kepada Manchester United salam olahraga, glory-glory Manchester United sukses terus